Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan mereview OS yang memiliki display interface yang bagus, mulai dari quick setting hingga volume bar. Dan juga OS ini memiliki banyak fitur untuk melakukan kustomisasi. Dan ini adalah series OS versi 2.4. Room ini menggunakan base Android 11 dengan kernel 4.4.266 electroperf. Seperti yang kita bilang di depan tadi, OS ini memiliki fitur kustomisasi yang cukup banyak. Pertama yaitu di sebelah setelan series. Nah, di sini terdapat banyak sekali tool yang dapat kita gunakan untuk melakukan kustomisasi. Kemudian di bagian tema, di sini ada gaya Ubin Quick Setting atau gaya Ubin QS. Di sini terdapat banyak sekali pilihan yang dapat kita gunakan guys. Kalau kita pilih salah satunya nanti, untuk style dari quick setting kita akan berubah. Dan fitur yang jarang saya temui di OS lain yaitu terdapatnya gaya panel volume. Nah, di sini kita bisa memilih ya ada bawaan, kemudian AOSP, ringkas, Oreo, Tilt, dan juga MIUI Style. Next, di bagian Zenpart juga terdapat banyak fitur yang dapat kita gunakan. Dan fitur kecil yang saya sukai dari Zenpart yaitu adanya Clear Speaker. Gak tahu sih kalian apakah suka dengan fitur ini atau tidak, tapi menurut saya fitur ini sangat membantu. Biasanya di speaker kemasukan kotoran-kotoran gitu ya. Dan kita bisa membersihkannya dengan Clear Speaker ini. Oke, dan seperti OS dengan base Android 11 lainnya, kita dapat mengakses wallpaper dan style dengan tap dan tahan di bagian home screen. Di sini terdapat banyak sekali wallpaper yang dapat kita pilih dan juga kita bisa mengatur style atau gaya di HP kita. Oke, kemudian untuk performa speaker sendiri cukup oke untuk powernya kenceng dan bassnya juga cukup terasa guys. Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya untuk hasil tes performa sendiri. Jadi, pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5 mendapatkan skor 259 untuk single core dan 1036 untuk multi core. Tes GPU dengan menggunakan GPU benchmark mendapatkan skor 364 ribuan. Dan di sini saya juga melakukan tes dengan menggunakan CPU throttling ya. Dan ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di bagian grafiknya ini tidak stabil ya, naik turun. Kemudian untuk performanya maksimalnya di 117,631 GHz dan di rata-ratanya 96,692 GHz dan minimalnya di 87, sekian. Oke, dan di sini untuk maksimal CPU clocknya ada di 1,7 GHz aja. Untuk bermain game, walaupun tidak lancar tapi masih playable. Untuk PUBG mendapatkan settingan di HD dan juga frame rate-nya di high. Oke, selama permainan. Untuk PUBG Mobile masih berjalan lancar dan saya jarang menemui lag. Untuk fps meternya menunjukkan di rata-rata 30 hingga 40 fps. Oke, kemudian saya gunakan untuk bermain game yang lebih berat lagi yaitu Genshin Impact. Untuk Genshin Impact di sini masih berjalan walaupun disertai dengan lag. Dan selama permainan untuk fps-nya di sini turun ya. Saya cuma mendapatkan fps-nya di kisaran 10 hingga 20 fps aja guys. Oh ya, di sini saya menggunakan HP Asus di RAM 3 32GB. Mungkin untuk RAM juga sangat berpengaruh untuk performa game juga ya. Oke, kemudian untuk kelemahan sendiri. Yang pertama yaitu di bagian pengisian baterai. Jika kita ngecas di posisi mati, untuk baterainya masih bisa mengisi seperti normal ya. Namun saat kita pakai dalam posisi buat bermain. Nah, untuk baterainya di sini tidak mau bertambah. Bahkan sempat turun ya untuk baterainya. Dan di sini saya memakai untuk charger original. Dipakai di OS-OS sebelumnya pengecasannya sambil main pun bisa berjalan dengan lancar. Cuma di OS ini aja saat kita cas sambil bermain. Untuk baterainya tidak mau mengisi, bahkan turun. Kemudian untuk kelemahan selanjutnya yaitu ROM ini terasa berat saat membuka aplikasi. Dan di sini saya menggunakan ASUS yang RAM 3.3.2GB. Oke, dan untuk bagian selanjutnya yang saya temukan selama penggunaan ROM ini yaitu saya sempat beberapa kali menemukan force close di aplikasi. Itu aja sih untuk kelemahan yang saya temukan di ROM ini guys. Untuk selebihnya masih berjalan dengan lancar. Oke, untuk penginstalan sendiri di sini sebelum kita melakukan penginstalan, teman-teman pastikan untuk mem-makeup datanya terlebih dahulu. Karena di sini kita akan melakukan clean flash dan juga format data. Karena saya sudah mencoba untuk penginstalan tanpa melakukan format data dan hasilnya HP saya menjadi bootloop. Jadi saya ulangi lagi untuk penginstalannya dengan menggunakan clean flash dan juga format data. Oke, setelah kita mem-backup semua data kita masuk ke recovery. Dan di sini saya menggunakan orange fork recovery. Kemudian kita masuk di web. Kita pilih di web data. Di sini kita pilih format. Kita klik yes dan kita oke. Dan selama format data ini, semua data yang ada di HP kita akan terhapus. Kita pilih dalvik, change data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan. Oke, setelah selesai kita kembali lagi ke file. Dan di sini kita cari untuk file OS yang telah kita download tadi guys. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Dan setelah proses penginstalan selesai, kita bisa langsung pilih reboot system. Dan kita tunggu hingga masuk ke ROM kita. Oke, dan itu tadi untuk review dan juga cara penginstalan dari Jaris OS ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.